La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Karena Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik untuk kita semuanya Maka apapun yang Allah perintahkan untuk Rasulullah SAW Itu sebenarnya juga merupakan perintah untuk kita semuanya sebagai umatnya Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa Ibadah tertentu khusus untuk Rasulullah SAW Maka jemaah sekalian Ketika kita beribadah Maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW Jangan sampai kita beribadah Tapi tidak sesuai dengan tuntunan beliau Di zaman akhir ini Dan kita hidup di dalamnya Banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Tapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW Ada banyak orang yang datang kepada kita Menganjurkan sesuatu Ini loh ada amalan Ibadah yang sangat kita butuhkan Sangat bermanfaat kepada kita Kemudian dia sebutkan amalannya Kalau kita tanya Apakah dulu Rasulullah melakukannya? Dia mengatakan tidak Apakah dulu para sahabat yang melakukannya? Dia katakan tidak Terus amalan ini dari siapa? Amalan ini dari si fulan Dari si fulan Dari si fulan Kita runut ternyata amalan itu Tidak sampai kepada Rasulullah SAW Maka amalan-amalan yang seperti ini Harusnya kita jauhi Harusnya kita ganti Dengan amalan-amalan ibadah Yang jelas dan valid Datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW Ibadah tidak bisa dikatakan sebagai ibadah Kecuali apabila dia memiliki dua syarat Kecuali apabila dua syarat terpenuhi padanya Syarat yang pertama Dia benar-benar sesuai dengan tuntunan Dari Rasulullah SAW Syarat yang kedua Dia melakukannya hanya untuk Allah SWT Jangan sampai kita melakukan ibadah ikhlas Karena Allah tapi tidak ada tuntunannya Dari Nabi kita Muhammad SAW Jangan sampai juga sebaliknya Kita sudah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW Tapi ternyata kita tidak ikhlas dalam melakukannya Tanpa salah satu dari dua syarat itu Sesuatu tidak bisa dianggap sebagai ibadah Dan tidak diterima oleh Allah SWT Kita harus melakukan dua-duanya Kata-kata Wa'bud Rabbaka Beribadahlah engkau kepada Rabbmu Menunjukkan arti bahwa kita harus Ikhlas dalam ibadah Kita harus mengikhlaskan ibadah kita Hanya untuk Allah Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Jangan beribadah kepada yang lain Termasuk diantara ibadah yang paling utama adalah doa Kata Rasulullah SAW Ad-du'a'u huwal ibadah Doa itulah ibadah Permohonan itulah ibadah Itu menunjukkan bahwa doa adalah inti dari ibadah Doa adalah bagian yang paling penting dari ibadah Maka jangan sampai kita meminta kepada selain Allah SWT Ketika kita berdoa Maka mintalah hanya kepada Allah Banyak diantara saudara-saudara kita Yang meminta kepada ahli kubur Ya walaupun yang diminta adalah doa Dia minta kepada ahli kubur agar didoakan Jemaah ini tidak ada tuntunannya Dari Nabi kita Muhammad SAW Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta kepada ahli kubur Walaupun yang diminta adalah doa Bahkan Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Wahai Muhammad tentang aku Tentang Allah SWT Maka jawablah bahwa sesungguhnya aku itu dekat Tidak perlu perantara Di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِ أَسْتَجِبْلَكُمْ Tuhan kalian, Rab kalian mengatakan أُدْعُونِ Berdo'alah kalian kepadaku Memintalah kalian kepadaku أَسْتَجِبْلَكُمْ Aku ijabai permintaan-permintaan kalian Aku ijabai doa-doa kalian Allah tidak mengatakan Datanglah kepada ahli kubur Kemudian mintalah mereka doa Agar ahli kubur meminta kepada Allah Allah tidak katakan demikian Allah katakan أُدْعُونِ Mintalah kalian kepadaku Berdo'alah kalian kepadaku Aku akan ijabai doa-doa kalian وَعْبُدْ رَبَّكُ Beribadalah engkau kepada Rab Berikut ini Kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmat Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya Dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah Akhir kata dari Admin Terima kasih atas atensinya Kesempurnaan hanyalah minat Allah Dan kekurangan ada pada manusia Mohon maaf jika ada kesalahan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih atas 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 atas